Selamat siang, Suster, dan guru-guru yang kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan bercerita kejadian reuni 2007. Kami 2006 dapat panggil, istilahnya terpanggil ke Santa Maria. Karena sebelum itu memang saya tidak aktif di sana. Terpanggil untuk ikut dalam reuni 2007. Waktu itu saya bertemu dengan Yonki dan kawan-kawan. Alasan waktu itu keadaan Santa Maria tidak sebaik waktu jaman kemasan. Jaman kemasan adalah jaman-jaman kita. Setelah memasuki reuni 2007, setelah itu terjadilah reuni-reuni berikutnya. Reuni yang berkesinambungan antar bersama alumni. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi sesudah itu. Tahun 2009, tepatnya di Kelapa Gadi, kami membentuk ikatan alumni Santa Maria. Tidak banyak yang hadir dan kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Ingkatan Alumni. Dari 2009 sampai dengan 2012. 2012 kita melakukan, karena saya merasa saya tidak bisa berbuat banyak, domisili saya di Jakarta, sedangkan kebutuhan untuk kecerbon itu diperlukan. Ada waktu kecerbon, dua minggu sekali atau sebulan sekali, karena masih ada keluarga di Cerbon, dan saya pastikan mampir ke Santa Maria. Walaupun satu jam, dua jam, ketemu dengan suster, ketemu dengan, apa sih kekurangan kita sekarang, oh kita kalah dengan BPK. Yang gamblangnya begitu. Kita tidak saling mau menyalakan kualitas guru, kualitas suster, atau mereka lebih baik, lebih kaya dari kita, donasinya lebih banyak. Yang penting, satu, kita mencari solusi supaya Santa Maria tetap eksis di Cerbon. Banyak suara-suara sumbar yang menyatakan Santa Maria Cerbon akan tutup. Karena itu keinginan saya waktu itu untuk membangun Ikatan Alumni Santa Maria supaya semua generasi dari angkatan, kita punya 50 angkatan. Masa kita semua tidak lupakan rumah kita yang sebenarnya, dimana kita dididik menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Apa kita harus lupa dengan asal-muasal kita yang kita menganggap Santa Maria rumah kita. Karena waktu itu saya tidak merasa dapat berbuat banyak, tidak begitu banyak bisa berbuat, saya melakukan 2012, dan cukup banyak dihadiri dengan alumni-alumni dari Santa Maria, dari berbagai angkatan. Mungkin dihadiri lebih dari 200, itu kejadiannya di PRJ Kemayoran. Waktu itu terpilih alumni angkatan 1979, Christine. Christine, dan dia cukup berpotensi untuk bicara. Tapi ada sesuatu hal yang setelah satu minggu atau dua minggu, dia datang, ingin ketemu dengan saya, mampir ke rumah dan menyatakan dia tidak bisa menjadi ketua, sebagai ketua lingkaran kata untuk 2012. Dia minta maaf dalam segala alasan yang tidak saya ungkapkan di sini, dia mengundurkan diri. Selama 2012, saya pulang pergi ke Cermont. Karena saya merasa bertanggung jawab juga atas kejadian-kejadian. Kami berusaha silaturahim dengan guru. Dari 2007, Ketua Yayasan dipimpin oleh Suster Agustin. 2010, datang Suster Hilde. 2000, setelah itu Suster Patricia. Suster berganti. Di mana suatu tempat itu kepala pimpinannya berganti, pasti ada hal yang akan menjadi pindahan. Kami mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Karena kami merasa tugas Suster begitu banyak, begitu besarnya, kita tetap ikuti keinginan Suster. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang saya waktu itu dengan Yongqi merasa agak sulit untuk merubah Suster-suster di Dominikan ini. Harus ada perubahan. Pelan-pelan kita mulai masuk. Tahun 2019, kami kedatangan Suster Albertin. Setelah masuk ke Suster Albertin, tanpa kita mau menendakan siapapun, kami merasa ada kecocokan dengan cara berpikir Suster Albertin dengan cara berpikir untuk pengelola Santa Maria menjadi lebih baik daripada tahun 2014. Waktu berjalan, 2014, 2015, 2016, 2017, waktu itu adalah waktu kontrak Suster, istilahnya untuk di Santa Maria selesai. Saya berusaha bicara empat mata dengan Suster Albertin. Suster, kenapa harus meninggalkan? Saya hanya bertugas, Pak Manu. Saya tidak bisa bicara banyak, karena ini keinginan dari kongregasi. Saya berkunjung ke kongregasi Suster Anna Mari di Jakarta, dan saya bertemu dengan beliau waktu itu, meminta apakah mungkin ada pertanjangan dari Suster Albertin. Memang sulit, tapi akhirnya kami berhasil sampai dengan tahun 2020. 2020. Jadi sampai 2020 Suster Albertin bersama kita, baru tahun 2020 bulan Januari, Suster Cecil yang sekarang hadir, menggantikan Suster Albertin sampai dengan hari ini. Satu hal sebelum saya selesai bicara, yang saya inginkan adalah yang kita punya gaung di Santa Maria. Selain pendidikan, kita mempunyai satu gaung, suatu hal yang disiplin, yang tidak akan didapatkan di sekolah lain di Cerbola. Disiplin inilah yang menjadi modal kita untuk memajukan Santa Maria bersama-sama. Dan waktu terakhir pembicaraan saya dengan Suster Albertin, pada seluruh alumni yang hadir walaupun tidak hadir, seluruh angkatan, walaupun dalam keadaan COVID-19, nanti badai pasti berlalu. Kami semua percaya COVID-19 akan berlalu dari negara kita. Kita inginkan bahwa dari semua alumni, kapan saja melakukan reuni, mampirlah di rumah kita, Santa Maria. Jangan cari hotel, jangan cari jauh-jauh penginapan. Penginapan mungkin di Santa Maria belum ada, tapi kami punya rencana akan membuat asrama di Santa Maria. Yang nanti mungkin kelanjutannya akan menjadi tempat tinggal untuk alumni-alumni yang akan bereuni ke sana. Tinggal telepon. Tinggal menghubungi Suster, dan kami ada sudah tahun 2019 tanpa ada persiapan, kami menunjuk Ibu Gina sebagai Ketua Ikatan Alemi Santa Maria. Karena kalau tidak ditunjuk, tidak ada yang mau jadi angkatan. Tapi setelah Ibu Gina ditunjuk, ternyata banyak yang telepon ke kami untuk menyatakan bagaimana penunjukan ini. Silakan masuk ke Ikatan Calumni Santa Maria. Siapa saja silakan daftar untuk menjadi sebagai murid Santa Maria untuk join dengan Gina. Dan saya rasa Ibu Gina sampai sekarang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun dalam keadaan yang serba kesulitan, tapi kita bersama-sama, dan sampai dengan ini hari, saya masih berkunjung ke Santa Maria. Terima kasih Pak Gus dan Hermas yang telah memberikan waktu pada saya.